ya kita bikin video jual batu lagi bosku ya jadi seperti ini ya contoh batunya kita sudah bisa lihat ya ya jadi yang saya jual ini bosku ya ada 12 nomor batu jadi sebelum saya melanjutkan videonya nih buat yang baru menonton video-video atenta SB channel jangan lupa dukung selalu dengan klik jempol like dan subscribe-nya ya dan jangan lupa juga ya untuk share dan komen-komen ini di setiap video-video atenta SB channel yang anda sukai like and subscribe atenta SB channel ya jadi video akan kita lanjutkan bosku ya yang saya jual ini ada 12 nomor batu ini akan saya beri tunjuk ya untuk nomor dan nama batunya sekalian menyebutkan harganya juga ya ya jadi langsung saja ya ini untuk yang nomor satu nama batunya batu smoky quartz ya untuk yang nomor dua ini nama batunya batu selenite nomor tiga nama batunya batu selenite nomor empat ini nama batunya ya kecubung memetis ya nomor lima ini batu lapis lajuli nomor enam batu Hai blue appetite ya nomor tujuh batu ruby nomor lapan batu sodalite nomor sembilan batu yang menwulung nomor sepuluh batu amber amber ini nomor sebelas batu amber ini nomor dua belas batu lumut ini ya lumutnya nah ini batu lumutnya lumut merah nih ya ya jadi ada 12 nomor batu yang saya jual ya untuk harganya ya per nomor batu harganya 150 ribu ya untuk yang nomor satu sampai nomor 12 harga per nomor batunya 150 ribu ya Nah kalau yang ini bagian belakang ini beda ya ini saya mempromosikan saja di video ini ya ini harganya bukan 150 ribu ini lebih mahal gitu ya ini kan sekalian saya mempromosikan gitu ya di video ini gitu ya siapa tahu nanti ada yang tertarik gitu ya ingin ditanyakan harganya nanti bisa di screenshot ini nanti selesai saya memvideo kan ini yang 12 nomor ini ini akan saya review gitu ya oke jadi langsung saja kita videokan dari yang nomor satu ya ya ini untuk cara transaksi pembeliannya melalui transfer bosku ya jadi nanti bila bosku ingin membeli videonya dibagikan ke WAC lalu sebutkan yang nomor berapa yang bosku tertariki dan diminati ya nomor WAC 0857 81 99 55 51 ya nanti akan saya berikan nomor rekening gitu ya setelah bosku sudah mentransfer dipotokan bukti transferannya nah lalu kirimkan alamat lengkapnya bosku ya saya mengirimnya pakai JNE ya tongkos kirim dibayarkan di penerima ya oke jadi langsung saja akan saya videokan dari yang nomor satu ya perhatikan videonya bosku ya ini plastiknya nomor satu bosku ya tuh nah ini batunya batu smoky kuatnya kristalannya kristalannya ya ini kita videokan satu persatu ya ini bosku nih ah cantik ya batunya ya kristal ya bening ya ini ya kalau buat cincin bisa nih bisa jadi dua nih ya ya iya 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 senterannya kayak begini warnanya nanti ya agak-agak gimana coklat gelap gitu ya tapi kristal dia kan ya ya ini untuk yang nomor satu ya masih ada lagi bosku nah ini tuh lihat ya ini dalamnya bosku kristal ya nih baru buat cincin nih jadi bosku ya kan tinggal dibentuk aja ini tuh dalamnya bening ya bersih ya gitu maksudnya kelihatan dari sini dari senternya oh ya ini tuh tuh ya postalnya nanti ya ya ini masih nomor satu ya masih nomor satu ini masih ada lagi bosku satu lagi ya 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 ini ya ya ini untuk yang nomor satu ya nomor satu ya ya kita akan melanjutkan lagi mempediokan yang nomor dua bosku ya nih pastinya bosku untuk yang nomor dua ini nama batunya batu selenat ya ini batunya nih oh ada lagi nih ada yang panjangnya juga nih nih kayak begini nih ya oh satu-satulah kita pediokannya nih batu selenat ya batunya nih batunya nih dari Moroko ya ya batunya dari Moroko ya tuh ya batunya dari Moroko ya tuh kayak gini ya bosku nah tuh tuh ya kayak gini ya batunya ya tuh ya 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 panjang loh 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 panjang dari dari jari ini kita jual cepat aja ya cepat-cepat dia dapat batu selenat batu selenat batu selenat nih tuh kayak begini ya tuh nanti ya ini ya ini ya ini kalau buat ini nanti nih apa buat leontine ya 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 tuh ya lebih panjang daripada jari ya kan itu selenat ya hmm batu selenat batu selenat batu selenat ya nih nah yang panjangnya ini ya lihat lihat ini kalau digosok batu kayak gini bisa cat-eye iya 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 jari-jari saya panjangan batunya iya iya stick nih ya stick ya nanti ya iya iya ini nomor tiga ya eh nomor dua mohon maaf nomor dua nih tuh nah ini lihat tuh ini kalau digosok kayak begini cat-eye iya tuh iya 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 kalau dibuat cincinnya gede ini iya 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 nama batunya batu selenat ya selenat ya iya 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 ini untuk nomor dua ya masih ada satu lagi batunya iya iya ada yang panjangnya tiga yang kotaknya dua iya 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 kalau digosok ini leket iya 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 seperti apa ya tidak ada giwang-giwang gitu ya iya 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 kalau dibuat cincin gede ini lihat lihat ya ini untuk yang nomor 2 ya nah ini yang kotaknya 2 yang panjangnya 3 jadi 5 ya ini ya ini untuk yang nomor 2 nah kita akan melanjutkan lagi nomor 3 nih bosku ini nomor 3 nih untuk yang nomor 3 ini nama batunya masih sama ya batu selenat ya nah ini sama nih si batunya juga sama kita videokan dulu lah dari yang panjangnya perhatikan bosku ya nih tuh bosku ya batu selenat ini bosku nah kayak gini ya batu selenat ya ini panjang ya bosku nih lihat jari saya wah panjang batunya nomor 3 ya ya ini kalau di center udah pasti tembus lah ya karena kita sudah bisa lihat ini aja udah begini pengeristal ya nih kalau di center udah pasti tembus lah ya kalau batu-batu kayak gini ini ya udah pasti tembus nih saya tes lah ya udah pasti kan tembus kan oh lihat nah ini ya kan ya kan iya udah pasti tembus namanya juga batu selenat iya kalau batu selenat itu tembus iya batu selenat tulisannya S E L I T T E gitu ya selenat tulisannya S L S E L E N I T gitu ya dibacanya selenat ya kalau mau dibacanya selenit sih ya gak apa-apa juga terserah aja yang bacanya iya mau dibaca selenit ke atau selenat ya gak apa-apa juga bebas-bebas aja iya inilah nama batunya gitu ya iya kalau di center udah pasti tembus lihat ya kan udah pasti tembus ya udah pasti tembus ini ya udah pasti tembus ya karena batu itu namanya batu selenat kalau gak selenat gak tau juga tembus apa enggak ya karena ini nama batunya batu selenat ya tembus iya ya begitu ini yang ngeristal ya ya nama batunya selenat ya iya udah center begini silau ya ya nama-namanya juga batu selenat iya ibaratnya batu kristal ya ya seperti itu batu selenat iya laris batunya banyak peminatnya makanya saya terus adakan iya banyak yang minat karena banyak juga yang sudah mengenal nama batu ini di pasaran batu ya banyak juga yang sudah mengetahui ya ini batunya asalnya dari Moroko ya Moroko gitu ya iya selenat iya banyak ini penggemaran yang hobi kalau yang hobi ya kalau yang tidak hobi mungkin ya tidak mengemarinya tapi biasanya kalau penghobi batu ya pasti hobi lah ya mau batu apa kek tapi dia tergantung ini hati dia kalau hatinya suka mau batu apapun dia pasti pasti koleksi itu pasti berminat pasti berminat gitu ya ya penghobi batu kan begitu gak mungkin hobi dari satu batu saja iya itu nomor 3 ya sekarang kita lanjutkan nomor 4 ya iya kalau hobi batu itu begitu gak cukup satu gak cukup satu namanya juga penghobi ya iya kalau penghobi itu tidak cukup satu batunya banyak dia koleksi ini batu ametis ya kita videokan nih iya kalau penghobi batu tentu batunya itu tidak cuma satu banyak gitu ya dan dia itu akan terus menambah-nambah koleksi iya terkadang kalau sudah punya pun dia beli lagi meskipun satu merek lah isilah satu nama ya tapi dia rasa wah ada yang lebih dia sukain dari batu yang sebelumnya dia punya dia beli lagi iya begitu di hobi batu yang saya tahu iya begitu karena ya saya juga hobi sama batu ya makanya saya ngerti lumayan begitu iya kalau hobi batu dia batunya tidak cukup satu terkadang kalau yang cuma satu jenis batu dia sudah berhenti berarti dia tidak hobi ya hobi sih hobi cuman mungkin duitnya gak kuat kali gitu ya kalau yang kuat duitnya nah itu batu bisa bertumpuk gitu di rumah itu iya iya kalau di batu begitu yang saya ketahui gitu kalau yang duitnya banyak orang cukup duitnya ahoh batunya itu pasti banyak di rumahnya itu iya nah kalau yang batunya sedikit ya mungkin dia hobi batu tapi mungkin keuangannya ya tidak banyak gitu kan kalau yang banyak uang tentu batunya bertumpuk itu di rumah iya karena ya begitu yang saya ketahui bahannya itu buat tumpuk-tumpuk pun masih dia beli lagi karena ya kepuasan tersendiri itu yang membuat ingin beli nah kalau hobi kan begitu iya dengan membeli dia melihat memperhatikan batu itu ah itu membuat hati itu puas iya yang saya pahami sih seperti itu dia itu puas dengan memandang-mandang batu itu nah karena ini ada batu ini kan sepama bosan sepama sudah punya batu jenis ametis yang lama dia pasti ingin beli yang baru dan ketika dia punya yang baru nah itu dia agak ini membuat ini kepuasan tersendiri memandanginya nah kalau batu yang lama kan ibaratnya sudah ya sudah bosan karena sudah sering dipandangin iya karena ya batu seperti itu bosku ya hanya untuk kepuasan mata dan hati ya begitu iya memang dinikmatinya dari mata dan hati hati ke mata ya samalah itu ya karena satu jurusan iya kalau menurut saya gitu kan nah ini cantik nih ini kan style ya begitu meskipun nama batunya sama ya itu itu juga gitu kan iya seperti batu batu itu kan ada ininya ada apa ya tingkatan tingkatan ininya kualitasnya iya ada usia-usianya gitu jadi tidak semua nama batu itu sumpah itu begitu-gitu doang enggak ada ini ada yang tua muda sedang usianya di alam nah yang paling hebat sih itu kualitasnya yang agak tua batunya jadi terproses ini sempurna gitu di alam dan itu menambah kecantikan dari batu itu iya meskipun nama batunya sama-sama satu merek istilahnya iya sumpah saya batu kelimaya kelimaya itu iya enggak enggak semua begitu-begitu ada yang lebih-lebih bagus ya yang tua di alam itu yang terproses secara alami itu yang lebih lama usianya itu semakin wow melihatnya gitu begitu begitu pun seperti batu bacan ada apa ya ya itu usia-usianya kualitas-kualitasnya semakin tua batu itu semakin bagus iya cuman kan duitnya semakin mahal iya karena ya tingkat kesulitannya itu mencarinya susah gitu kadang-kadang satu bongka satu bongka ini kan cerita bosku ya satu bongka seumpama beratnya 5 kilo seumpamanya ini kan sampai cerita bosku ya beratnya 5 kilo yang matang batunya seumpama matang di poon gitu ya cuman setengah kilo nah disitu dia istimewanya ya namanya kan prosesnya belum semua dia matang mungkin membutuhkan ya bertahun-tahun lagi berat ribu-ribu tahun kali atau ratus tahun ya kita gak tahu ya itu harus yang peneliti yang bisa menjawabnya kalau saya kan cuman memperhatikan batunya saja iya begitu kalau di batu kalau menurut saya gitu ya itu nomor 4 ya nih nomor 5 nih batu itu satu bongkah belum tentu seluruh bongkah itu seumpamanya 5 kilo semuanya bagus semua belum tentu itu yang dicari yang bagusnya seumpama dapatnya setengah kilo diantara 5 kilo ya begitu tapi kita harus beli itu 5 kilo harganya seumpamanya sekilonya berapa mahal ya itu dia memang begitu batu ini batu lapis selaju nih bosku ya nomor 5 ya yang gede cantik warnanya yang bikin cantik batu lapis selaju nih terkenal nomor batunya di pasaran batu ini cukup terkenal batu lapis selaju batu dari ini Afganistan cukup terkenal nama batunya batu lapis selaju ya begitu jadi cincin cantik motif ya iya kalau udah naikin ring perak bosku udah digosok halus naik ring perak yang itu micro setting wah cantiknya minta ampun ini batu ini karena saya pernah melihat gitu jadi di itu di tempat tukang gosok koso batu di Robbening ya nah itu batu lapis selaju di koso taruh ring perak ya dia jual dia jual nanti ya kayak itu puster bumi kayak bola mata nih ini ya cantik ini batu iya kalau menurut saya cantik tapi nilai sendiri lah ya karena kan melihat di video ya oh lihat ya ada serat-serat itunya emasnya perilik-perilik lah gitu ya ini ya kalau udah digosok ini di taking ring perak wah nanti minta ampun iya begitu kan jadi imbang nih ya kan ringnya perak ada itu mata-matanya apa namanya kayak berilik-berilik periliknya gitu ya kan ya itu nomor 5 bosku ya kita akan melanjutkan lagi memvideokan nomor 6 iya kita lanjutkan lagi ya untuk nomor 6 ini bosku nama batunya batu blue appetite tulisannya blue apatite ini nomor 6 ini batunya iya ini ini blue appetite ya kalau ditulisnya ini hurufnya aduh blue apatite ini ini kita videokan satu persatu karena agak repot kalau dipegangin semua ini tulisannya blue apatite blue apatite ini batu ini nah laku juga karena saya sering jualan batu ini di beberapa video saya sebelumnya laku banyak peminatnya gitu ya jadi para penghubi batunya sudah mengenal nama-nama batu dia sudah tahu iya jadi ketika wah itu ada batu yang dia sukain dibeli langsung dia ya begitu ya kalau dibatukan dia ini ya penghubinya itu udah lebih-lebih pandai lah ya lebih-lebih ngerti gitu kalau dibatunya kalau menurut saya hobi di batu ini hobi mahal kalau menurut saya ya memang hobi mahal batu ini ngeri iya hobi mahal batu ini soalnya batunya juga ada harganya mahal ringnya ring kan ini kalau kita pakai yang perak perak mikro setting wah itu perak mikro setting yang ada kayak itu bisa 700 ribu iya ringnya itu mikro setting ya mungkin juga ada yang lebih tergantung ininya apa namanya kayak mata-matanya itu yang pelik-pelik yang itu yang mewah-kemewahan iya nih ya hobi mahal ini batu ini iya karena ya itu batunya ada tingkatan-tingkatannya gitu ya ibaratnya dari usia-usianya dibatukan gitu semakin tua usia batu semakin mahal pada dasarnya begitu karena indah iya memang batu namanya sama nah kalau para penggali itu kan dari sana semua diangkut mau muda mau tua batu itu diambil semua iya dijual ke para tengkulak nah tengkulak kadang ngoper ke pedagang pedagang gitu ini ada kelas-kelas di batu ini ya sumpah mah kayak batu bacan ada yang hitam ya kan ada yang coklat ada juga yang kembang-kembang ada juga yang kristal bener-bener yang hijau apa biru gitu ya kan ya itu ada harganya masing-masing ada kelas-kelasnya ini ya kalau yang hitam ya standar lah namanya bacan-bacan standar tetap itu ada yang jual karena dari penggalinya seperti itu ya gak semua batu bacan maksudnya bukan batu-bacan saja ya segala macam batu ya begitu dia kalimaya sebab makan nah yang ada jarongnya mahal nah yang gamblingnya yang tak ada jarongnya pun ya memang dijual juga begitu ya untuk yang hobi-hobi lah ya untuk yang hobi-hobi ya begitu nah kalau nanti sempatnya dijual yang bagusnya doang nanti pembelinya gak akan kuat duitnya gitu makanya ya semua dijual versi dari yang jelek sampai yang bagusnya karena kalau yang bagusnya saja dijual nanti pembelinya takutnya gak kuat kalau dibilang satu batu 25 juta katanya kan iya makanya ya bagi yang mungkin keuangannya tidak terlalu kuat jadi yang standarnya juga itu ya dijual juga ya mungkin seperti itu kalau menurut saya ini kan menurut saya ya iya karena kalau yang bagusnya doang dijual ya harus siap-siap berkantong tebal karena kan ya ibaratnya langka gitu langka ya susah nyariknya gitu ya kalau saya mempelajarinya gitu kalau kita kan terkadang ya gak memahamin seperti itu kan karena yang memahamin itu ya orang yang gali-gali itu begitu sulitnya mencari batu nah kita para pembeli maunya yang bagus murah ya gak akan ada pada dasarnya ya ini kan cerita bosku ya gitu mau bagus murah gede batunya ya gak akan ada lah ya sumpah maada juga dia mungkin jual-jual rugi pedagangnya gitu ya jual-jual rugi mungkin dia ya karena kebanyakan batu ada butuh mau belanja batu lain jadi ya terpaksa lah batu yang ada dijadikan duit dulu buat tambah modalnya buat belanja batu yang terbaru gitu kalau di batu ini untung dan rugi itu sudah biasa nah kalau pedagangnya gitu jadi kalau di batu untung rugi itu sudah biasa ya sudah tidak kaget nah kalau yang sudah ini memahamin di batu ini sudah tidak kaget yang repotnya yang belum pernah dagang batu mau coba dagang batu maunya untung untung mulus aja begitu yang gak mau rugi yang gak bisa nanti sekali ngerasain rugi bisa jantungan gitu karena ya ya memang begitu dibutuhkan mental yang kuat kalau di dagang batu ya ya mental yang kuat dan siap ngumet siap pusing kepalanya gitu iya dan siap untung dan rugi ya begitu lah dia dibatu kalau menurut saya iya sekali rugi itu bisa berjuta atau kan peruan juta iya tak jadi duit kalau dibatu begitu kalau lagi rugi beli batu 30 juta jong tidak jadi duit istilahnya ya jadi duit jadi duit cuman tetap aja jauh dari modal bisa ya kakak bakalan kembali begitu kalau dibatu tapi kadang ada juga jackpotnya kalau jackpot wah itu tadinya modalnya supama 10 juta ini kan cuman buat apa ya buat perumpamaan saja ya ngobrol ngobrol gitu ya 10 juta wajah jadi bisa 40 juta gitu ya gak bisa kita prediksi hanya pedagang batu gitu yang memahaminnya pengobi batu juga kadang-kadang merasakan duka begitu dia dapat batu bagus dia beli batu bagus digosok di koleksi ada temannya melihat wah dibayar dibeli untungnya ya begitu rata-rata begitu penghobi juga dia beli kadang-kadang dia gosok dipakai-pakai kerja pakai-pakai kemana kan ada yang beli ya jadi duit ya begitu di batu ini gak jelas tadinya niatnya mau dipakai dia beli batu nih digosok dipakai naikin ring buat dicincin ya ini nomor 6 ya kita lanjutkan lagi nomor 7 itu batu rubi ini ya kalau para penghobi batu tadinya beli batu dia beli batu sumpah mak gosok dipakai cincin dipakailah kemana-mana ya kesarian dia entah bekerja entah main entah apalah gitu ya tiba-tiba batunya itu ada yang minat batunya bagus nih berapa duit nah bingung lah dia orang gak dijual ya kan tiba-tiba ditawar berapa duit udah berapa nih udah saya beli dah semacam begitu enggak gak dijual ini buat dipakai-pakai lalu yang yang ngeliatnya pengen nama batu itu pengen memilikinya yaitu dengan ngebeli kalau diminta kan gak bukan dan dikasih gitu iya makanya dibeli sama dia bagaimana caranya dibeli aja gitu dibay-bayin lah dia itu dibay-bayin dibay-bayin akhirnya ya terjadi juga bisa dibeli gitu ya ya awalnya begitu di batu ini gak jelas awalnya kita mau simpan-simpan koleksi begitu ada yang nawar harganya bisa tiga kali dari yang kita beli untung goyang juga hati ini goyang sempatnya belilah satu juta tiba-tiba ditawar lima juta ya goyang juga itu timannya iya tadinya kan mau buat disimpan ternyata ada yang nawar lima juta terakhir dijual juga lumayan dapat untung lalu dia beli lagi batu kan begitu yang saya tahu soalnya saya dulu pernah ngalamin asli saya pernah ngalamin saya pernah beli batu itu sembilan ratus ribu tadinya dia minta satu juta lima ratus nah ini cerita ya tapi ya bener terjadi saya tawar lah tadinya keberapa ya 700 apa ya iya ditawar separohnya 700 terakhir enggak enggak ini enggak dikasih sama dia dia nahan iya terakhir udah lah saya beli aja kena-kena di sembilan ratus ribu tadinya minta sejuta lebih dia terakhir ke sembilan ratus lah kalau enggak salah apa satu-satu dulu ya sembilan ratusan sekitaran itu ya karena sudah lama juga tahun 2018 awal ya 2018 awal kalau enggak salah namanya ini ya ya iya itu saya beli segitu tiga bongka batu itu tiga bongka saya beli tiga bongka gede-gede ya totalnya ada 11 kilo kali atau berapa ya iya tiga bongka itu nah itu lalu kan ada yang gede sedang sama yang agak kecilan itu tiga bongka itu nah lalu yang kecil itu ada yang nawar 2 juta saya kasih itu baru yang kecil nah lalu ada lagi yang sedang-sedang tuh nah gitu pokoknya itu semua lakunya 11 juta iya nah kalau dipikir-pikir saya belinya taruh lah 1 juta laku 11 juta untungnya 10 juta karena apa karena saya tidak maksa jualnya itu tadinya mau saya simpan ya udah saya taruh kamar mandi itu batu itu saya taruh kamar mandi jadi kalau ada mandi saya lihat batu itu ditawar orang padahal itu batu aduh udah di kamar mandi itu iya orang ada yang minat dulu itu itu kalimanya boulder iya kalimanya boulder itu cuman ada jarong iya di atas-atasnya ada jarong gak tau dalamnya ada jarong apa enggak iya kalimanya boulder panten itu batu sudah di kamar mandi iya dekat mohon maaf dekat wc itu batu itu saya taruh memang karena gede gak ada tempat udah taruh aja dekat kamar mandi jadi nanti kalau ini siram-siram sama saya gitu kasih air iya ada yang minat dibeli ya itulah totalnya 11 jutaan itu kalau di tiga batu itu ya iya yaudah saya kasih namanya saya gak maksa iya kan iya begitulah dibatu kita kan gak maksa ada yang mau beli dia nawar tinggi yaudah kasih aja ya itu kalau dibatu kadang-kadang begitu ada untung dan rugi tapi sekalian rugi udah jantungan kalau saya banyak rugi main batu bacan iya itu udah habis banyak duit saya bahkan ya kalau diceritain lebih dari 200 jutaan adalah kalau di total-total gitu kan cuman kan males kita pikirin iya emang tidak langsung semua 200 juta itu kita langsung beli rugi enggak ya di total-total gitu ya ini ya karena nafsu saya boleh buat itu nafsu terakhir rugi yaudah resiko ya sempat juga nyut-nyutan ini nyut-nyutan kepalanya nah begitu tapi ya sudah lah namanya juga sudah berlalu ya makanya jangan terlalu pikirin ya lanjutkan aja gitu kalau kita pikirin larut demi larut hari demi detik wah stres kita mikirin itu kerugian itu iya makanya tetap jualan batu tetap jualan batu cuman ya di jenis lain dulu gitu tapi tetap ada saya batu bacan batu bacan saya ada masih ada kan belum bisa keluarin tapi kan harganya nanti gak bisa jual murah ya ini itu tadi nomor 7 ya ini sekarang nomor 8 ya ya ini untuk nomor 8 ini batu sodalat ini ini sambil cerita bosku ya biar gak jenuh karena kalau ada cerita-ceritanya gak terasa gitu membuat video ini kalau gak ada cerita-ceritanya kan aduh capek bosku capek duduknya kan bikin video ini kadang sampai satu jam iya capek duduknya makanya saya sambil cerita-cerita saya ini bosku berjualan di youtube ini bosku sudah dari tahun 2017 sampai sekarang coba di itu berapa tahun 7 tahun bosku iya 7 tahun ini bikin video terus sampai sekarang kalau kita gak sambil ngobrol-ngobrol wah pegel nah ini pinggang iya kalau di batu itu kan bosku banyak duduk duduk-duduk ya itu dia ototnya pada kaku dari tahun 2017 2017 sampai sekarang sampai sekarang masih jualan batu saya video saya kan terus update bosku coba aja diperhatikan nah kalau subscriber yang lama tentu dia memperhatikan saya sampai sekarang saya masih lanjut dari tahun 2017 saya dulu kan mainnya batu kalimaya kalimaya ya kadang bacaan batu-bacaan gitu ya sekarang main batu-batu ini dulu tapi bukan berarti saya batu kalimaya enggak jualan lagi masih masih ada cuman biarkan bulu lah belum saya keluarin karena ya ya itu nanti-nanti kalau ada yang nanya kadang ada saya batu kalimaya batu kalimaya batu-balimaya batu-balimaya juga ada batu-balimaya juga ada batu-balimaya juga ada yang 1 juta 1 kotak ada yang 2 juta 1 kotak ada itu nomor 9 ya batu yang menggulung ini sambil cerita bosku ya biar gak jenuh bosku iya soalnya ini apa ya ya saya ini capek kalau diam-diam aja gitu iya iya begitu ya jadi dibatuk pada dasarnya kita tidak bisa memprediksinya ya ini batu-batu aman bulung ya iya kalau dibatuk kita tidak bisa memprediksinya batu itu kadang-kadang kita beli 100 ribu ada yang nawar bisa jadi berapa ya tergantung yang nawarnya itu kalau batunya bagus kan bisa aja kita bilang cuma 1 juta padahal belinya 100 ribu ya begitu tergantung iya batunya kalau batu bagus ya kalau batu jelek mau beli 100 Sumpama beli 1 juta pun dapat batu jelek tetap aja jelek tak ada yang mau beli ya begitu kalau dibatuk iya ini kan sambil curhat-curhat saja mau kita bilang Sumpama belinya 20 juta tapi kalau batunya kita tidak pintar pilih batu batu jelek yang kita beli seharga mahal tetap aja batu itu tak ada yang mau beli begitu kalau menurut saya gitu ya iya gak usah dipikirin ya namanya juga ini ya kan ya mungkin dia gak ngerti batu iya begitu jadi di batu ini harus pintar kita mempelajarin batu itu iya tapi rata-rata pembeli sudah pada ngerti batu ya begitu dia tahu batu yang mana bagus yang jelek mana dia ngerti ya itu namanya penghobi kalau penghobi nah kalau yang masih pemula ini kan kadang-kadang dia baru belajar karena saya juga dulu pernah jadi pemula begitu ya pernah saya jadi pemula karena awalnya saya nih hobi batu ini karena ikut-ikutan tadinya tahun 2000 15an lah kalau gak salah ya 2015 ya saya tuh ikut-ikutan aja pengen beli batu tadinya gak suka batu tapi ternyata ya dari ikut-ikutan itu sampai sekarang malah jualan batu itulah istimewanya di batu obi batu ya jadi awalnya gak suka lama-lama menjadi suka bahkan lebih parah daripada suka yaitu berjualan lebih banyak batunya kan ya begitu iya kalau dibatuh ini memang ya gitu kepuasan tersendiri di hati hati kita yang merasakan iya semua kita rasa senang nah itu kan kita sendiri yang ini menikmatinya senang rasa kita kan wah ini mantep nih batu ya itulah ya diri kita sendiri yang merasa puas nah tentu kalau hati kita senang membuat kita jadi panjang umur iya kalau senang kan nah jadi kita pun bahagia nah pikirannya jadi senang ya tentu umurnya pun jadi panjang ya begitu kalau menurut saya ya tapi gak tahu kalau menurut yang lain karena kan semua beda-beda beda-beda dalam pemahamannya gitu ya ya ini nomor 9 ya kita akan melanjutkan lagi nomor 10 ini nomor 10 nah ini nomor 10 ya nomor 10 nya batu amber batu amber ya bukan batu ember ya batu amber ini dua nih dua nih ya batunya dua nih ini kita taruh plastik nih nih bosku nih dagingnya bosku lihat ya daging udah jelas ya daging 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 nah daging udah jelas nih lihat nih daging bentar ya iya eh mohon maaf kesenggolnya kameranya kita lurusin dulu nih senteran bosku lihat ya tuh oh ya dagingnya lihat tuh tuh daging udah jelas ini ya senterannya ini masih ada lagi karena ada dua batunya nih daging daging udah jelas udah dibuka kulit nah bode kan nah ya kan jebul senterannya iya jebul senterannya begini ya ini untuk yang nomor nomor 10 nih batu amber ya batu amber bukan batu amber ya batu amber amber ini nomor 11 nih bosku nomor 11 eh nomor iya nomor 11 ini nomor 11 nomor 11 ini batu amber juga bosku batu amber ini lebih gede tapi isinya satu dagingnya bosku sudah jelas daging nih saya balik ya ini daging ini begini balik lagi segede gini bosku iya dagingnya udah dibuka nih nah disamping sini ada kulit ya masih ada kulit tapi daging udah jelas atas bawah ya nih nah lihat ya kan lihat nih tuh nih tuh baginya iya berjelas nah iya ini untuk yang nomor 11 ya tuh mau sebelah jadi begitu kalau dibatu kadang beli apa digosok dipakai gak taunya di tawar orang iya kadang-kadang gak banyak yang begitu nih nomor 12 nah untuk yang nomor 12 ini batu lumut merah lumut lah gitu ya ya dibilang lumut merah juga bagaimana ya lumut aja lah batu lumut dari Sumatera Selatan batunya daging bosku ini daging ya dagingnya ini udah daging ini ini lumut merah kalau ini mana ada merahnya nih tuh iya kan ini ngeristral ini bosku nih senternya ngeristral ini ha ya kita perdekat lah ya supaya jelas ya iya kalau gak diperdekat nanti gak begitu jelas nih ngeristral ini senterannya karena masuk ya tuh liat batunya ini ngeristral masuk nah nih senterannya dong tuh liat ya iya wah batunya tuh ngeristral kalau digosok ini body glass ini iya karena tuh ya kan masuk kan senterannya kan ya begitu ya masuk kategori agak tua juga batunya ya begitu ya ya jadi ini untuk yang nomor ini gede nih bosku perlu buat change ini banyak nah ini nomor 12 ya nah ini saya sudah memvideokan semua ya dari yang nomor 1 sampai nomor 12 ya untuk yang nomor 1 1 sampai 12 harganya serba 150 ribu ya sekarang saya akan nge-review gitu ya untuk yang bagian belakang kalau untuk yang bagian belakang ini harganya bukan 100 ribu bosku yang lebih mahal ya karena belinya lebih mahal dan ukurannya ini lebih besar gitu ya pada dasarnya seperti itu ya ini ini batu soda light ya asal batunya ini dari Turki iya iya batu soda light ya nanti ya kalau menurut saya cantik ya tapi bosku punya penilaian tersendiri terserah ya mau menilai seperti apa ya iya iya terserah nih mau nilai seperti apa ya terserah ya iya kalau menurut saya batunya cantik gitu tapi ya kalau bosku punya penilaian tersendiri tentang batunya ya terserah saja iya cantik nih batunya nih batu soda light atau pirus pink lawn ya nah sebutannya ada juga yang sebut pirus pink lawn iya begini asal batunya dari Turki iya ini untuk yang nomor 1 ya kalau ada yang tertarik dan berminat nanti disebutkan nomornya ya jangan lupa sebutkan yang bagian belakang gitu ya ini batu soda light juga di video sebelumnya kan saya ada pamerkan gitu ya ada mempromosikan video yang sebelum ini nah itu ada 3 kemarin itu sudah laku 1 tinggal 2 ini iya nah ini ya batu soda light pirus pink lawn ya kayak begini batunya nah kalau menurut saya cantik gitu ya nah tapi ya terserah lah para pengobi nilai seperti apa ya karena saya punya penilaian tersendiri nah kalau saya tidak merasa batu ini bagus saya tidak mau beli itu kalau saya kalau mau beli batu itu saya ini dulu yang saya wah saya rasa ini bisa lah ini untuk dijual nah saya lah beli itu kalau batunya tidak bisa laku dijual saya malas belinya kadang-kadang bisa rugi modalnya macet ini nomor 2 ya nah ini nomor 3 ya nih batu blue tiger ya ini ya main kan kilau-kilau nya oh lihat ini apanya clap-clap nya ya tuh kalau batu blue tiger ini ini nempel magnet ini nah nih oh nempel kan nih oh iya cantik nih batunya ini gede ya tuh batu blue tiger ya tuh lihat ini ya tuh nah garisnya ini garisnya ya tuh ya garisnya mainnya ini nempel ini iya blue tiger ya ya kan ya ini untuk yang nomor 3 nih ya bagian belakang ya kalau yang ingin ditanyakan nanti di screenshot disebutkan nomornya ya nah ini nomor 4 ini batu kristalan ini nah cantik ya ini kayak apa ya bunga-bunga gitu lah ya tapi ini batu bukan bunga tapi semacam kayak apa ya brusilla ya apa ya namanya ini kembang lah ya gitu ya kembang tapi ini bukan kembang ini batu batu kristal nih iya ada rembo-rembonya ada rembo-rembonya ada rembo-rembonya terlihat ya kan ada rembo-rembonya ini ada kalau diperhatiin tuh rembo-rembonya ada rembo-rembonya ya ya ini untuk yang nomor 4 ya kalau di center sudah pasti tembus ya karena kan batu kristal ya ya begitu iya nah sekarang kita pinjaukan yang bagian atas ini batu kristalan juga nah ini cantik nih wah kayak ini ada apa nih lihat ah ini kristalnya bening ya kristalnya itu bening rembo-rembonya rembo-rembonya adanya tuh ya kan rembo-rembonya ada rembo-rembonya tuh rembo-rembonya iya kalau diperhatikan dari dekat tuh ada ini kalau menurut saya ini ada ini fosil ini fosil kayu fosil kayu lalu mengeristal ada ini karena disini ada fosil fosil pohon mengeristal dia akar gitu ya mungkin akar pohon kayak gitu iya tuh kristalnya cantik ya kan iya begini tuh dia kayak ada apa ya ya unik lah gitu ya ini kalau ada yang tertarik ya tuh unik banget menurut saya ini ini untuk yang terakhir batu ametis ini batu ametis suruh gue ya ini gede ini besar ini tuh lihat besar ini bode ini lihat gede nanti ini tuh drusy 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 ini rembo-rembonya juga ya kalau diperdekat drusy ini wah ametis suruh gue ya kristalnya ajib ini gede ini bosku gede kemungkinan satu kilo ada ini gede ini bawahnya jadi siap dipajang mau dipajang di kamar ataupun mau di ruang tamu ataupun mau di depan teras rumah ataupun mau ditaruh dekat kolom renang ataupun mau ditaruh di atas anas aja lah terserah gitu ya karena saya buat jual saja terserah mau ditaruh di atas genteng atau di kandang ayam atau di kandang kucing atau di kandang bebek terserah karena saya untuk dijual saja terserah mau ditaruh dimana ataupun mau dikasihkan orang beli dikasihkan orang sebagai hadiah ya terserah saja oke gitu ya nah jadi kalau ada yang tertarik dan berminat dibagikan videonya jadi ini akan saya perjelaskan lagi ya yang saya jual ini ada 12 nomor nomor 1 sampai nomor 12 untuk harganya serba 150 ribu kalau untuk yang bagian belakang ini beda harganya kalau nanti ada yang ingin ditanyakan harga videonya dibagikan ke WSI saya lalu sebutkan yang bagian belakang nomor berapa yang ingin ditanyakan harganya oke jadi ini untuk harga nomor 1 sampai nomor 12 harganya serba 150 ribu ya untuk cara transaksi pembeliannya melalui transfer bosku ya jadi nanti bila bosku ingin membeli akan diberikan nomor rekening gitu ya setelah bosku sudah mentransfer dipotokan bukti transferannya lalu kirimkan armat lengkapnya saya mengirimnya pakai JNE yang terus kirim dibayarkan di penerima ya oke saya rasa sudah cukup jelas informasi yang saya berikan jadi video akan diakhiri sampai disini buat yang baru menonton video-video Atenta SB Channel jangan lupa dukung selalu dengan klik jempol like dan subscribe-nya ya dan jangan lupa juga ya untuk share dan komen-komen di setiap video-video Atenta SB Channel yang Anda sukai like and subscribe Atenta SB Channel terima kasih selamat menikmati